Jangan diabaikan, ini 6 tanda dalam tubuh anda ada makhluk halus Kehidupan kita di dunia ini tidak hanya diuni oleh makhluk hidup saja Terdapat pula makhluk lain yang sering disebut dengan makhluk astral ataupun makhluk halus Secara kasat mata makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat Namun mereka bisa saja benar-benar ada di sekitar kita bahkan bersemanyam dalam tubuh kita Makhluk takasan mata tersebut bisa saja tertarik pada kita atau secara alami tubuh kita menarik mereka Secara sadar tidak sadar mereka bisa saja masuk ke tubuh kita lewat berbagai perantara Dilansir dari berbagai sumber berikut ini merupakan 6 tanda di dalam tubuh anda sedang bersemayam makhluk halus Yang pertama merasa terganggu dengan ayat Al-Quran Jika anda merasa terganggu, gerah, bahkan mual sampai muntah-muntah saat mendengarkan lantungan ayat Al-Quran Adalah indikasi di dalam tubuh anda sedang bersemayam makhluk halus Yang kedua perubahan sikap secara tiba-tiba Bila anda kerap mengalami perubahan sikap seperti tutur kata, sifat, dan tingkah laku secara mendadak Maka hal itu kemungkinan disebabkan oleh malu-halus di dalam tubuh anda Perubahan lainnya yaitu cara anda memandangi seseorang tiba-tiba berubah tidak seperti biasanya Atau perasaan yang mendadak jadi kelisah Yang ketiga tubuh malas bergerak untuk beribadah Rasa malas sangat normal dialami oleh manusia Namun jika anda terus-terusan malas dalam hal beribadah Merupakan salah satu wujud gangguan makhluk halus kepada anda Tak hanya ibadah sholat, jin dan makhluk halus juga selalu berusaha agar anda tidak bergerak melakukan ibadah Semisalnya bersikir, membaca Al-Quran, maupun mendengarkan dakwah Yang keempat kerap merasa was-was Jika anda kerap merasa was-was atau khawatir dan berlebihan Bisa jadi itu merupakan perbuatan jin atau makhluk halus yang ada di dalam tubuh anda Yang kelima selalu bermimpi buruk Semua manusia pastinya pernah mengalami mimpi buruk Namun jika mimpi buruk tersebut seringkali anda alami Bahkan habis setiap malam anda tertidur mengalami mimpi buruk Sangat mungkin makhluk halus di dalam tubuh anda sengaja hadir di dalam mimpi anda Mimpi buruk yang dimaksud seperti memimpikan sesosok makhluk menyeramkan Mimpi dikejar ular atau mimpi terjatuh dari ketinggian Maka dari itu bagi anda yang muslim dihancurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur Yang keenam bisa melihat makhluk halus Pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus Kecuali makhluk halus tersebut dengan sengaja memperlihatkan diri kepada manusia Namun bagi seseorang yang di dalam tubuhnya bersemayam jin atau makhluk halus Biasanya dapat melihat sosok mereka Karena antar jin memiliki kemampuan untuk melihat sesamanya Agar senantiasa diri anda terjaga dari gangguan makhluk halus Sebaiknya usahakan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Atau bisa juga menggunakan pagar gaib Yang memiliki energi spiritual untuk menjaga diri anda dari gangguan sihir Santet, guna-guna, dan makhluk gaib Nah itulah beberapa tanda-tanda jika di dalam tubuh anda sedang dihuni oleh makhluk halus Sekian informasi dari saya, saya Mbak Widri Salam Rahayu